Hai TeknoZen, selamat datang di channel Tau Tekno. Sebelum memulai, yuk tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya untuk mendukung kami dan memberikan informasi seputar teknologi. Bocoran-bocoran HP baru Samsung Galaxy M52 mulai tersebar di internet. Suksesor dari Galaxy M51 dan mendukung jaringan 5G itu akan menjadi HP dengan spek mumpuni tapi dengan harga terjangkau. Baru-baru ini, bocoran beberapa spesifikasi mengenai Galaxy M52 mulai terkuat berkat ponsel ini baru saja telah mendapat sertifikasi 3C. Salah satu spesifikasi yang bocor memberi gambaran mengenai kapasitas baterai yang dibawa Galaxy M52 ini. Sebelumnya, Galaxy M52 dirumorkan akan membawa baterai super jumbo 7.000 mAh. Namun dalam sertifikasi itu mengatakan Galaxy M52 hanya akan dibekali baterai berkapasitas 5.000 mAh saja. Melihat HP kelas menengah Samsung lainnya, sepertinya Galaxy M52 5G dihadirkan dengan pengisian cepat 25W. Selain kapasitas baterai, Galaxy M52 dirumorkan akan hadir dengan chipset 5G dari Qualcomm yaitu Snapdragon 778G, berfabrikasi 6nm dan akan diperkuat dengan pilihan RAM dan Storage. Dengan begitu, Galaxy M52 akan menjadi HP Samsung pertama yang akan menggunakan chipset Snapdragon 778G. Chipset tersebut diklaim mampu bekerja lebih cepat dan efisien dibandingkan Snapdragon 765G dan Snapdragon 750G yang menjadi chipset dari Samsung Galaxy A52 5G. Selain rumor dari spesifikasi 3C, mengutip dari beberapa sumber, Galaxy M52 akan memiliki pengaturan kamera yang sama dengan Galaxy A52 5G. Dengan begitu, Galaxy M52 akan mengemas 4 kamera, di mana kamera utamanya beresolusi 64MP dengan OIS, kamera ultrawide 12MP, serta sepasang kamera makro dan depth sensor beresolusi 5MP. Pengaturan kamera Galaxy M52 mendukung perekaman video hingga resolusi 4K di 30fps. Meski memiliki pengaturan belakang yang sama dengan Galaxy A52 5G, pada bagian kamera depan, Galaxy M52 kemungkinan terjadi penurunan resolusi menjadi 16MP. Kamera depan 16MP ini ditempatkan pada layar berpanel AMOLED, berdesain punch hole dan memiliki fitur refresh rate yang cukup tinggi, serta memiliki sensor sidik jari di dalam layar. Dengan banyaknya bocoran di atas, Galaxy M52 diharapkan akan diluncurkan pada pertengahan bulan Agustus 2021 mendatang. Namun, sampai saat ini Samsung belum memberikan informasi apapun mengenai Galaxy M52 ini. Jadi, kita tunggu saja dan pastikan kalian sudah follow dan subscribe akun media sosial Tau Tekno untuk update informasi mengenai Galaxy M52 ini. Nah, itu tadi adalah bocoran spesifikasi dari Samsung Galaxy M52. Menurut kalian, apakah Galaxy M52 worth it untuk dibeli? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Terima kasih telah menonton!